Hai assalamualaikum Hai guys bertemu lagi di channel masak bersama Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan bikin menu sayur lagi atau lauk lagi hari ini kita mau bikin asem-asem daging sapi bahan-bahannya di sini ada 300 gram daging sapi ini ada daging juga tapi ada tetelannya juga ya biar ada tulang-tulangnya sedikit terus belengkapnya di sini saya pakai dua buah wortel dua buah kentang Hai cabai rawit merah sama cabai rawit hijau ini ada jahe ya tiga iris tiga iris jahe 23 siung bawang putih 3 siung bawang merah tomat sama kaldu bubuk lada satu buah bawang bombay tiga buah daun salam dua batang daun bawang ini tiga buah tiga lembar daun salam dua batang daun bawang dua lembar seledri terus ini ada asam jawa yang sudah saya kasih air panas sekarang langsung aja kita masak dulu daging daging sapinya kalau sudah mendidih langsung kita masak saya tambahkan daun salam sama jahe mau nunggu daging matang kita potong-potong dulu untuk sayuran dan bumbunya bumbunya Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat, untuk dagingnya itu tidak terlalu tua ya, jadi dagingnya itu cepat empuknya. Kita lihat, kalau sudah matang, ini sudah agak empuk, langsung ini diangkat dan ditiriskan, kemudian dicuci bersih. Sudah saya jerangkan air lagi, panaskan lagi sampai mendidih. Kalau sudah panas, tumis bawang merah sama bawang putih. Kemudian, tolong bomba. Masuk keem, sampai lah. Masukkan air panas, ini saya sudah jerangkan air tadi ya, ini sudah mendidih. Masukkan juga kaldu, tadi saya ambil sedikit kaldunya. Tambahkan lada bubuk. Kaldu bubuk. Kasih gula sedikit, setengah sendok teh aja. Masak sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan. Kemudian masukkan. Sudah mendidih, masukkan kentang sama wortelnya. Masukkan kentang sama wortelnya. Sudah empuk. Terakhir, ini masukkan asam jawa yang sudah saya mendam pakai air. Dabi rawit merah sama hijau. Tomat sama daun bawang sama senedai. Sudah matang, matikan apinya atau kompor dan siap untuk disajikan. asam-asam daging sapi. Ini enak banget. Tereng, sudah selesai. Asam-asam daging sapi rasanya segar banget. Enak, gurih dan mantap. Cara bikinnya enggak ribet. Cuma dirajang aja bumbunya sudah bisa jadi asam-asam daging sapi yang sangat lezat sekali. Pasti bunda-bunda ingin tahu seperti apa. Masanya, makanya harus segera dicoba ya. Kita cicip dulu. Ini dagingnya empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya masih moda ini. Ambil kuahnya aja. Kuahnya aja sudah mantep ini. Segar banget. Segar, apalagi dipites ini bun. Dipites enak banget, segar banget. Udah sekian dulu videonya ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like dan ditunggu juga komenternya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax